Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Manutama Channel. Sekarang saya ada di Pantai Nakabu, baru hari lagi saya coba ambil gambar. Kebetulan saya masih ada di Jakarta, sampai hari ini belum boleh pulang. Saya coba sempatkan untuk datang di tempat ini. Saya juga penasaran melihat koleksi-koleksi dari bonsai yang ada di Pantai Nakabu ini. Ini semua cukup bagus, teman-teman, sudah terpenyutup semua. Ini jenis kolodro, menurut informasi yang saya tanya dari pemilik. Nah ini fikus, mungkin ini jenis kimang ya. Ini buah dari beringin. Ini tinggal pembentukan saja ini, batang akarnya sudah cukup, sangat bagus, teman-teman. Nonton terus ya, supaya ini menjadi bahan informasi buat teman-teman yang tidak sempat untuk datang di tempat ini. Coba kita lihat akarnya, teman-teman, luar biasa. Uh, ngeri. Dahan-dahannya ini masih rimbun, karena belum dilakukan pembangkasan. Wiring dan browning ini masih pikus jenis kimang. Luar biasa ini, teman-teman. Koleksi dari bapak ini. Saya juga kagum ini, luar biasa. Ini sudah cukup tuah. Area perkebunan bonsai di Mpantai Indah Kapuk ini cukup luas. Ini lagi, teman-teman. Coba kita lihat akar dan batang. Ini luar biasa ini. Terus ini, ini kimang. Ini saya tidak tahu ini mau dijadikan bonsai taman atau apa. Tapi paling tidak saya bisa memberi, memperlihatkan kepada teman-teman, pohon kimang ini. Tidak cukup bagus. Itu saja, teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini dan like serta share. Supaya kami semakin semangat untuk memberikan informasi kepada teman-teman pencinta bonsai. Demikian. Salam dari saya, Manutama Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.